Keselamatan lebih mahal daripada seluruh kekayaan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini kita perlu sadar benar-benar, saudara, supaya kita menghargai apa itu anugerah. Nah, saya mau menetekankan begini. Apa yang begitu mahal sehingga, saudara, tidak bisa dibeli dengan seluruh harta kekayaan di dunia yang tidak bisa dibeli oleh manusia. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan dengan cuma-cuma karena dia mengasihi. Jadi bukan sesuatu yang gampangan, murahan. Tetapi dia yang mengerjakannya bagi saudara. Kalau kita menyadari kasih karunia itu begitu mahal yang diberikan kepada kita. Rasanya kita tidak akan kecewa lagi mengiringi Tuhan. Hanya karena kita tidak ditolong. Kita tidak akan kecewa lagi. Kita akan mendedikasikan hidup kita ini kepada Tuhan. Karena yang termahal kita sudah diberikan, saudaraku. Kasih karunia itu sesuatu yang tidak layak sebetulnya. Saudara, kita, saudara ini dan saya, orang yang berdosa, yang tidak layak, Allah yang kudus, Yesus Kristus yang tanpa dosa, kudus dan mulia, tetapi memilih tinggal di dalam saudara. Bukankah itu sesuatu yang kita harus syukuri? Dia tinggal di dalam saudara. Yang berdosa ini, saudara, yang lemah ini, yang tidak setia ini. Kita manusia yang tidak setia ini, yang suka berontak ini, saudara, kok. Tetapi Allah setia menyertai kita. Sebetulnya tidak layak Allah menyertai kita lagi. Tapi karena kasihnya, kasih karunia, dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dalam keadaan apapun, ada dia menyertai kita. Itu kasih, saudara. Terima kasih, saudara.